Reformata Shalom Saya pendeta Bikman Sirait Mendirikan tabloid Reformata Untuk melengkapi umat Tuhan Dalam berbagai aspek Sehingga memperkaya Pemahaman iman Kristi Reformata Mengupas masalah Sosial politik Gereja, tokoh Konsultasi keluarga Konsultasi teologi Dan lain-lain Dapatkan segera Reformata Di toko-toko buku Kristen Konter gereja di kota Anda Atau menjadi mitra Reformata Dengan berlangganan Dan dapat selalu menghubungi kami Di Jakarta Melalui telpon 021-392-4229 021-392-4229 Atau melalui HP 0811-991087 0811-991087 Tabloid Reformata Tabloid kita bersama Salam sejahtera para pendengar yang terkasih Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia Yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait Untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media Untuk memperluas wawasan umat Tuhan Pamah juga menerbitkan Tabloid Kristen Reformata Dapatkan juga buku-buku karya pendeta Bikman Sirait Dan kaset kotba yang sudah tersedia puluhan serinya Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda Atau agen Reformata setempat Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan Untuk membiayai pelayanan media Dan pendidikan di PD Saan Melalui Yayasan Mikah Yang juga didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait Doakan pelayanan pamah lainnya Di 14 stasiun radio di berbagai kota Agar terus bertambah dan bertumbuh Kini di bawah saatnya Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan Bersama Pendeta Bikman Sirait Selamat mendengarkan Tuhan memberkati Salam sejahtera Saudara-saudara yang kekasih Kembali kita bertemu Dan kali ini kita masih terus memikirkan manusia dan agama Di bawah subtema kita Beragama karena faktor keturunan Saudara-saudara mari kita melihat Di dalam bacaan Alkitab Dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 Injil Yohanes pasal 8 37 sampai 47 Demikian firman Tuhan Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu Apa yang kulihat pada Bapak Itulah yang kukatakan Dan demikian juga kamu perbuat Tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu Jawab mereka kepadanya Bapak kami ialah Abraham Kata Yesus kepada mereka Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham Tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku Seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu Iaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham Kamu mengerjakan pekerjaan Bapakmu sendiri Jawab mereka Kami tidak dilahirkan dari jina Bapak kami satu Iaitu Allah Kata Yesus kepada mereka Jikalau Allah adalah Bapakmu Kamu akan mengasihi aku Sebab aku keluar Dan datang dari Allah Dan aku datang bukan atas kendaku sendiri Melainkan dialah yang mengutus aku Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku Iblislah yang menjadi Bapakmu Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapakmu Ia adalah pembunuh manusia sejak semula Dan tidak hidup dalam kebenaran Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran Apabila ia berkata dusta Ia berkata atas kendaknya sendiri Sebab ia adalah pendusta dan Bapak segala dusta Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu Kamu tidak percaya kepadaku Siapakah di antaramu yang membuktikan Bahwa aku berbuat dosa Apabila aku mengatakan kebenaran Mengapakah kamu tidak percaya kepadaku Berang siapa berasal dari Allah Ia mendengarkan firman Allah Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya Karena kamu tidak berasal dari Allah Surah-surah yang terkasih bagian ini Kita memikirkan bagaimana orang-orang Israel Di dalam klaimnya yang begitu hebat Menyebut diri sebagai anak Abraham Istilah anak Abraham Adalah satu istilah yang mengandung makna yang sangat mendalam Abraham disebut Bapak orang beriman Abraham disebut sahabat Allah Abraham hidupnya sangat diberkati Sehingga istilah Abraham Itu sangat mengacu kepada orang-orang Israel Sebagai bangsa pilihan Bukan sekedar garis keturunan nenek moyang kami Abraham Sehingga kebanggaan di dalam istilah kata anak Abraham Tersirat posisi sebagai orang pilihan Yang berarti juga menjadi orang yang berhak Atas janji dan anugerah Tuhan Sehingga mereka akan merasa Mereka adalah orang-orang beragama Yang begitu luar biasa Begitu hebat Karena mereka anak Abraham Artinya juga Maka seluruh janji sorgawi Hak yang diperoleh Abraham menjadi janji dan hak bagi mereka Maka kalau Abraham nanti ke sorga Maka mereka pun akan ke sorga Saudara-saudara Begitu kuatnya Pengaruh garis keturunan itu Nah itu sebab orang Israel merasa Mereka sangat hebat dan sangat luar biasa Dan itu sebab mereka mengklaim Mereka sebagai anak-anak Abraham Itu menjadi satu klaim yang penting Untuk mengingatkan posisi mereka ketika berhadapan Dengan Yesus Kristus Hanya saja Mereka harus kecewa Karena Kristus mengkritik mereka dengan keras Dan menyebut Bukan Saudara-saudara Ternyata di dalam hal itu Ada pemilahan-pemilahan Anak Abraham Yang asli dan yang palsu Begitu Asli dan palsu itu Bukan karena garis keturunan Bapak emaknya dari Abraham atau bukan Ternyata asli dan palsunya Mereka sebagai keturunan Abraham Sejati atau tidaknya Justru ditentukan Oleh kualitas keimanan mereka Apakah mereka melakukan Seperti apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham yang takluk Dan tunduk kepada ketetapan-ketetapan Allah Bapak Bahkan Abraham taat untuk memberikan Dan mengorbankan Anaknya Isaac Demi tuntutan Allah Tetapi Allah yang sama Yang mengutus Yesus Ternyata sekarang tidak didengar oleh orang Israel Mereka menolak Yesus yang mengatakan kebenaran Bahkan mereka benci Karena Yesus menelanjangi kehidupan mereka Mereka justru jengkel Karena Yesus terlalu terus terang Padahal orang beragama itu kan Enaknya rada-rada gelap Gak mau terang-terangan Semua basa-basi dengan berbagai topeng Yang dimainkan dan diperankan Baik oleh pendeta maupun jemaat Sekarang Yesus ngomong belak-belakan Nyakitin Gak ngenakin Sehingga mereka jengkel Mereka kecewa Tetapi sekaligus itulah yang membuktikan Mereka bukan sejatinya anak Abraham Mereka mengangkat diri mereka menjadi anak Abraham Tapi kualitas hidup mereka Kualitas perbuatan mereka menunjukkan No Kalau begitu Sekalipun secara genetik mereka keturunan Abraham Maka tidak menjamin mereka menjadi anak-anak Abraham Secara kualitatif Ini penting untuk dipikirkan baik-baik Sosor yang kekasih Maka di latar belakang seperti itulah Mereka berdebat dengan Kristus Tuhan Mereka berdebat dan mengatakan Hei Yesus ingat ya Kami ini bukan lahir dari jina Bapak kami satu yaitu Allah Dengar dan perhatikan kami Karena kami ini adalah anak-anak Abraham Tetapi seorang sutera Mereka ditelanjangi oleh Yesus Kristus Sekali lagi kamu tidak melakukan Apa yang dilakukan oleh Abraham Kata Yesus Kamu ini bukan anak Abraham Tetapi langsung disebut Iblislah yang menjadi bapamu Artinya Anak-anak iblis Itu bukan saja kontras Sosor yang kekasih Tetapi sungguh-sungguh menyakitkan Kalau dibilang kamu bukan anak Abraham gitu ya Katakan anak Pirauda Masih mending gitu ya Ini bukan anak Abraham Tapi anak iblis Iblislah bapamu Karena kau berdusta Berbohong dari apa yang kau katakan Kau mengatakan kau anak Abraham Tetapi sejatinya kau bukan anak Abraham Karena tindakanmu justru berlawanan Dan tindakanmu membantah Kalau kau anak Abraham Oleh karena itu Sosor yang kekasih Ketika mereka digolongkan kepada Anak-anak iblis Tentu hal ini sangat menyakitkan Dan saya pikir ini menjadi Sebuah pemikiran yang serius Yang perlu dipikirkan oleh Orang-orang Kristen masa kini Orang-orang Kristen yang begitu bangga Dan mengklaim kekristenannya Aku orang Kristen dan aku berhak Atas Natal Aku orang Kristen dan aku berhak Atas Pasca Atas Jumat Agung Aku orang Kristen dan aku berhak Atas gereja Tetapi Mereka yang seringkali merasa berhak Dan resep rentatif Mewakili kekristenan Hidup mereka buah-buah yang ada Justru menunjukkan penyangkalan Akan kekristenan mereka Karena itu Kalau kita membuat anak Abraham Persus anak Kristen sekarang Maka pertama harus kita ingat Kristen bukan Karena keturunan Bukan karena Bapakmu Kristen Lalu kau menjadi Kristen Maka kau menjamin Dan terjamin pergi ke sorga Dari mana urusannya Maka itu sangat bergantung Kepada kesejatian iman orang tuamu Kalau secara turun-temurun Ternyata hidup hanya di dalam Garis kekristenan Hanya karena turun-temurun Kristen Sayang sekali Kristen adalah murid Kristus Yang mempunyai pertubuhan pribadi dengan Kristus Kita percaya Ketika anak-anak dibaptis Jikalau itu dibaptis dengan iman orang tuanya Dibawa dengan keteguhan Ada janji Allah disana Hanya saja muncul persoalan Ketika dibaptis Seperti apa Bagaimana sikapnya Sosotera Kan gak ada yang tahu Persisnya Garis iman itu Akan terwariskan Tapi apakah orang itu beriman atau tidak Kan gak ada yang tahu Maka bisa muncul berbagai kebalsuan Ketika orang-orang tua itu membawa anak mereka Kepada Tuhan Yesus Siapa yang tahu Itu asli atau sejati Maka disitulah juga terjadi Kekristenan yang split Asli dan sejati Berkualitas dan tidak Sosotera Kristen karena garis keturunan Sangat berbahaya Kita perlu duduk berhenti Merenung Bercermin kepada kebenaran firman Tuhan Dan kita mesti berani mengajukan pertanyaan Apakah Tuhan hidup di dalam hidupku Dan jawabannya sangat seterhana Bukan pada pendeta Apalagi pada paranormal Tetapi jawabannya ada Pada hati nurani sodara Untuk melihat perilaku Dan kualitas iman sodara Jadi Kristen Bukan karena keturunan Tetapi Kristen itu juga harus hati-hati Bukan karena agama pilihan Zaman makin maju Indonesia anda mesti punya agama Kalau gak beragama Animisme repot Karena ada beberapa agama saja yang diakui disini Nah maka seringkali demi status agama Akhirnya orang memilih agama Entah Kristen Entah apapun juga Maaf sodara-sodara Kalau sodara berpikir Karena sodara memilih agama Kristen Lalu Tuhan akan berterima kasih padamu Wos Memalukan Hanya orang-orang Kristen yang kurang bijak Dan terlalu mudahlah Yang akan berterima kasih sodara masuk Kristen Tapi orang-orang Kristen yang serius Yang punya harkat dan harga Nilai-nilai kesejadian iman Tidak akan menjadi sembarang Dia akan berkata doa baik-baik Kau yakin akan keputusanmu Kalau tidak jangan Dia tidak mengobrol dan membuatnya menjadi murah Hati-hati Karena itu Kristen bukan sekedar karena agama pilihan Saya harus memilih sebuah agama Atau demi kemudahan Akte kelahiran Atau demi kemudahan Akte pernikahan Betapa mengerikan Tetapi kita akui sodara Banyak orang yang melakukan hal itu Mereka harus mempunyai agama Sehingga mereka memiliki agama Untuk bisa menikah Tetapi sejatinya Hati mereka tidak ada disana Kalau mereka bertemu Yesus dan berkata Aku juga orang Kristen Wow Yesus pasti akan melanjangi dan berkata Munafik kamu Kamu menjadi Kristen Bukan karena kamu melakukan Apa yang dilakukan oleh para pendahulumu Tapi karena kau punya kebutuhan Untuk surat menyurat Dan status jati dirimu Kekristenan juga bukan karena Hubungan pribadi Artinya sodara Kita tidak bisa Menjadi seorang Kristen Hanya karena Ikut Ikutan Wah si Anu itu baik Dia orang Kristen Saya ikut Wow pacarku Kristen Aku ikut Wow Bosku Kristen Aku ikut Karena hubungan personal yang baik Lalu sodara simpatik Lalu sodara pikir Dengan modal simpatik Sodara cukup menjadi Kristen Maaf sodara-sodara Salah Bukan dengan modal simpatik Anda bisa menjadi Kristen Karena Kristen bukan urusan ku dan mu Kristen itu bukan urusan antar kita Kristen itu Di sana ada ketetapan Yesus Kristus Yang memilih seseorang Menjadi muridnya Di situ ada ketetapan Keberlakuan Daripada anugerah Yang diberikan Sehingga Orang bisa menjadi Kristen Di tengah-tengah Kekacauan kehidupan orang Kristen Orang bisa menjadi seorang Kristen Di tengah-tengah Ketidakbenaran hidup orang Kristen Tetapi sekaligus di situ Peristiwa itu akan memalukan orang Kristen Yang seharusnya benar Yang seharusnya Menjadi duta-duta Kristen Jadi sodara-sodara Kekristenan Tidak bisa Karena keturunan Kekristenan Tidak bisa sekedar Karena agama pilihan Kekristenan Tidak bisa Karena hubungan pribadi Kekristenan Sesuatu yang serius Menjabarkan hubungan Seorang anak manusia Dengan alanya Kekristenan Bukan sekedar garis keturunan Seperti orang Israel Yang mengklaim Sebagai anak-anak Abraham Dipermalukan oleh Tuhan Bahkan mereka Diberi status yang baru Anak iblis Anak setan Dimana penuh dusta Dan perlawanan Kalian ingin membono Dan menghabiskan Karena itu tidak Karena orang siapa yang berasal dari Allah Dia akan mendengarkan firman Allah Tapi yang tidak berasal dari Allah Pasti dia menolaknya Seterhana saja Abraham berasal dari Allah Iya Karena Abraham mendengarkan suara Allah Orang-orang istirahat kemudian berasal dari Allah Minimum yang berdialog dengan Yesus Jawabannya ternyata tidak Karena mereka ingin membunuh Yesus Yang datang dari suara Mereka tidak melakukan Seperti yang dilakukan Abraham Karena itu saya pikir Sosotara menjadi penting bagi kita Untuk kita berhati-hati Dan tidak memudah-mudahkan Kekristianan kita Pertama penting untuk kita ingat Mereka satu peringatan yang serius Jangan mengobrol anugerah Sosotara Saya kira banyak sekali kotbah Yang tanpa sadar Membuat anugerah itu begitu murahnya Sepertinya datang ces pelang Percaya sama Yesus selesai Tanpa lagi bicara secara utuh Percaya itu dengan sungguh Hati nurani yang mengarah kepada Tuhan Bukan sekedar basah-basi Percaya itu serius Dan mau melakukan di dalam kehidupannya Bukan sekedar retorika Tetapi sering sekali kita kecolongan Akhirnya kita melakukan Memberitakan keselamatan Persis Seperti kita mengobrol Barang seribu tega Seribu tega Datang orang berebut Banyak orang berebut Hati kita senang Sosotara Memalukan sekali Satu kali waktu Yonis Pembaptis mengandalkan baptisan Orang datang ke situ Tetapi pengen terjadi Yonis Pembaptis bilang Hei ular beludak Pulanglah Buahkan buah-buah yang sesuai Pertobatan Baru datang kesini Mengapa? Karena nugerah pertobatan Bukan barang obralan Itu barang mahal luxury Yang ada sembarang orang miliki Karena itu diperlukan kepekaan Dari setiap hamba-hamba Tuhan Untuk sungguh-sungguh Mengadakan satu seleksi Oleh pimpinan roh Tuhan Untuk mengenali seorang anak Atau seseorang yang mau dibaptis Siap atau tidak siap Orang tua itu siap Atau tidak siap Bagaimana orang tuanya Membawa anak-anaknya Dan seterusnya Jangan buru-buru gembira Hanya karena pertambahan Anggota jemaat Sesuai-sela Mudah menambahkan Anggota jemaat Itu bukan barang susah Tapi bagaimana Menumbuh kembangkan Kualitas Itu menjadi tidak mudah Karena itu Jangan mengobral Anugerah Yang kedua Jangan memanipulasi Keselamatan Dengan mengatakan Orang selamat Untuk mendapatkan Imbalan-imbalan Sekarang banyak orang Memanipulasi keselamatan Dengan mengatakan Si A selamat Supaya senang kepada saya Memanipulasi keselamatan Berteriak tentang Kesaksian si B Supaya si C tertarik Dan bertobat Karenanya Dalam tanda petik Tentu bertobat Menjadi Kristen Sesuai-sutara Orang-orang Israel Yang telak-telak Anak Abraham Disebut anak setan Karena itu hati-hati Barang siapa yang Memanipulasi kebenaran Memperjual belikan Kebenaran Maka mereka akan Berhadapan dengan Tuhan Dan barang siapa Orang menjadi Kristen Karena juga Memanipulasi kebenaran Anda akan berurusan Dengan Tuhan Hati-hatilah Yang ketiga yang perlu juga Kita pikirkan Susrah Jangan bermain-main Dengan keselamatan Ada banyak kali Kita tidak serius Dengan anugerah Yang Tuhan sudah berikan Kita tidak serius Dengan kekristenan Yang kita berikan Kenapa? Karena memang kita Bukan anak Allah Kita anak setan Karena ternyata Memang kita bukan Anak Abraham Kita anak setan Kita bukan anak Kristen Yang sejati Kita cuma Kristen-Kristenan Maka orang-orang Kristen Seperti ini Modalnya hanya bermain-main Hip-hip hura Senang-senang rohaninya Saja dalam tanda petik Senang-senang emosinya Lalu bilang Tuhan sudah hadir disini Senang-senang emosinya Lalu bilang Tuhan sudah melimpahkan Berkatnya padaku Surah-surah yang Perubahan memang apanya Ya senang-senangnya itu Akhirnya itu semacam Permainan saja Tawa dan canda disana Dulu tawa dan candanya Di pub Dulu tawa dan candanya Di nightclub Sekarang tawa dan candanya Di gereja Itu saja perubahan Perbedaannya Kalau gini mau kemana kita? Kalau gini mau apa? Beragama bukan karena keturunan itu Karena itulah penting Memeriksa dengan baik-baik Sehingga orang yang beragama Bukan karena keturunan Akan serius Mengevaluasi Seluruh kehidupannya Ia tidak akan mengobrol Sembarangan keselamatan Yang diterimanya Dari Tuhan Stempel kekristenan Ini akan dipelihara Nyewek baik Stempel kekristenan Itu akan dijaganya Dengan sungguh-sungguh Stempel kekristenan Itu mewarnai Langkah-langkah Di dalam kehidupannya Ia tidak sembarangan Pertanyaannya Surah-surah yang kekasih Pernahkah Sudara menghargai Anugerah Yang sudara terima Dari Tuhan Atau sudara hanyut Dalam rutinitas Pergi ke gereja Mendengarkan berita anugerah Atau mendengarkan Hiphipura Kotbah Ataupun berkat Yang disampaikan Oleh Bapak Pendeta Tapi Anda pulang Tidak pernah Berbuah Yaitu melakukan Apa yang dikatakan Tuhan Tapi Anda selalu Mau menyebut Dari orang Kristen Apalagi Anda donatur Yang baik mungkin Yang suka membagi-bagi uang Tapi kurang suka Membagi waktu Untuk Tuhan Membagi uang gampang Bukan Karena uangmu banyak Tapi bagi waktu Susah Karena kau merasa Waktu adalah untuk Mencetak uang Dan bukan buat Tuhan Tuhan melihat Susah Kalau karena Engkau Kristen Dan kau berpikir Dengan memberikan Persembahan semuanya Beres Wow Bodoh sekali Maka hari ini kita perlu Mengevolasi diri kita Baik-baik Supaya kita tidak terjebak Pada perangkap dunia Dengan ranjau-ranjaunya Yang mematikan itu Supaya kita tidak terjebak Dan lainnya terperangkap Di tempat yang salah itu Tapi biarlah kita bangun Bangkit Gagah Kokoh Kuat Melewati langkah Demi langkah Memenangkan pertempuran Demi pertempuran Yang harus kita hadapi Yang tidak lagi Terelakkan Sesuatu yang kekasih Satu pertempuran-pertempuran Yang harus kita menangkan Atau kita Hanya bisa Menjadi pecundang Di dalam kehidupan ini Mari menjadi Kristen-Kristen Yang bertempur Menegakkan keadilan Dan kebenaran Bukan dengan fisik Karena itu Periksa dirimu Jangan beragama Karena keturunan Jangan menjadi seorang Kristen Karena faktor-faktor itu Tentu saja Sotorakan bilang Loh Saya Kristen baik loh Pak Karena Bapak saya baik Puji Tuhan Itu namanya yang sejati Tuh Bapak Kristen baik Anak puru jadi Kristen baik Tetapi ada Selah-selah dan kemungkinan Dimana Papa tidak baik Tapi seorang Kristen yang aktif Lalu lahirkan anak Yang mungkin tidak baik Tapi juga mungkin Tetap aktif di gereja Yang ingin saya katakan Tanya dirimu Dengan sejujurnya Periksa dirimu Dan jangan lupa Perbuatanmu akan mengatakan Siapa engkau Maka berdialoglah dengan dirimu Berdialoglah dengan perbuatanmu Engkau Kristen sejatika Atau menjadi Kristennya Karena faktor ketolongan Kiranya Tuhan menolong sodara Menemukan kebenaran Kiranya Tuhan menolong sodara Bergaul dengan kebenaran Kiranya Tuhan menolong sodara Berani mengambil keputusan Untuk kembali kepada kebenaran Amen Kita berdoa Bapak di dalam surga Terima kasih Untuk apa yang bisa kami renungkan Kami pikirkan Dari kebenaran Permenmu Jujur kami harus mengaku Di depanmu Seringkali kami terjebak Pada perangkap yang salah Di tengah gelombang dunia ini Sampainya kami terjebak Menjadi orang-orang Kristen Yang hanya menjadi Kristen Karena Satu garis keturunan Untuk tradisi kami Kami salah Kantu kami berdoa Ampuni kami Supaya kami Tidak mewarisi Iman yang salah Tapi iman yang sejati Ya Allah Dan tolong kepada Orang-orang tua kami Kepada para pendahulu kami Yang masih hidup Supaya Karena kasih dan kemurahan Tuhan Mereka pun Boleh menemukan Prinsip kebenaran yang sejati Sehingga warisan yang kami terima Bukan warisan turun-temurun Secara kuantitatif saja Yang harus diturunkan Dan diceritakan tentang Injil Tapi juga secara kualitatif Dimana kami dituntut Untuk melakukannya Karena itu Tuhan Tolong kami Gairahkan kami Supaya kami boleh sungguh Hidup guna puji Hormat bagi namamu Di dalam nama Yesus-Yesus Tuhan Yang sejati Yang memanggil kami Kami berdoa Dan kami menjalani Seluruh ibadah kami Dengan takut akan Tuhan mengulihakan Tuhan Tapi dengan selalu Memeriksa diri kami Supaya kami Tidak terperangkap Pada perangkap Yang Tuhan tidak suka Demi Yesus kami berdoa Amin Kita telah mendengarkan Firman Tuhan Yang disampaikan Oleh pendeta Bikman Siret Bagi Anda Yang merasa diberkati Dan ingin menjadi Mitra pama Dalam melayani Melalui doa Daya dan dana Silakan menghubungi kami Melalui telpon 392-4229 392-4229 Atau melalui SMS Di 0811-991087 0811-991087 Atau juga bisa mengikuti Website kami Di www.yapama.com Sampai bertemu kembali Di waktu dan gelombang yang sama Tuhan memberkati